Saudara Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan putusan MK terkait gugatan uji materi batas usia minimal Capres-Cawapres yang digugat oleh sejumlah pihak diantaranya Partai Politik, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda dan sejumlah penggugat dari perorangan. Kita sudah bersama dengan Adi Prayito, analis politik yang akan membahas terkait dengan putusan MK ini dan pengaruhnya pada dinamika politik di tanah air jelang pendaftaran Capres-Cawapres pemilu 2024. Mas Adi, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang Mas. Adi, ini putusan yang ditunggu-tunggu. Ada yang bilang ini adalah untuk memuluskan jalan politisi tertentu. Mas Adi membacanya seperti apa? Ini masih ada tiga atau dua putusan lagi? Kita masih belum ada informasi pasti dari MK ini. Berapa lagi yang akan diputuskan nanti? Dan pandangan Mas Adi seperti apa? Apakah ada kemungkinan nanti ada yang diterima salah satunya mungkin? Ya kalau kita membaca secara umum bahwa sampai hari ini hampir seluruh rakyat Indonesia itu sedang menyorot yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Soal sejumlah kegugatan yang dilakukan oleh partai politik, kelompok perorangan terkait dengan syarat Capres dan Cawapres ya. Kalau kita ikuti sidang dari jam 10 sampai hari ini, kan yang diterima itu baru 4 ya. Maksudnya ditolak baru 4 ya, kalau kita bacakan satu per satu. Nah yang paling ditunggu itu adalah masih ada dua gugatan yang belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Terutama nomor 90 dan 91 soal apa namanya, tetap usia 40 tahun atau pernah sebagai kepala daerah. Ini belum diputus, Pak. Kalau yang sebelumnya dari PSI, dari Garuda gitu ya, dan dari sejumlah kepala daerah seperti Emil Dadak dan seterusnya, itu memang sudah ditolak tapi yang paling ditunggu oleh publik adalah nomor 90 dan nomor 91 terkait dengan bagaimana umur 40 dan atau pernah sebagai kepala daerah sampai hari ini masih kita tunggu bagaimana jalannya persidangan itu, Mas. Ini satu pasal yang menurut saya paling-paling banyak menggantung dan selain banyak ditunggu oleh publik saat ini. Kemungkinannya masih sangat besar. Tadi ada sempat dissenting opinion untuk beberapa putusan, Mas Adi. Artinya masih ada kemungkinan dissenting opinion ini juga terjadi di gugatan lain ya? Sangat mungkin, sangat mungkin. Ini kan menunjukkan betapa dinamisnya para hakim MK menyikapi setiap gugatan yang dilakukan oleh para penggugat, baik dari pihak partai politik ataupun dari kepala-kepala daerah yang kemudian sempat ditolak gitu ya. Nah, yang paling banyak ditunggu itu adalah soal gugatan nomor 90 dan 91, tetap umur 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Itu saat ini masih menggantung, Pak. Itu gugatan yang dilakukan oleh persorangan kalau tidak salah. Oleh karena itu, bagi siapapun yang mengklaim ini memperjuangkan demokrasi, mengawal makam-makam konstitusi, jangan terlampau girang dulu, karena masih ada satu yang belum diputuskan. Yaitu tentang apakah yang umurnya 40 tahun, tapi pernah, atau sebagai kepala daerah, itu boleh maju atau tidak, ini belum diputuskan oleh makam-makam konstitusi. Sepertinya memang ada kecenderungan, ada dissenting opinion. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata, sepertinya ini tidak ada persoalan yang cukup serius ya. Karena kan model penggugatannya secara subtansi sama. Soal umur ditolak, soal pernah sebagai penyelenggara ditolak gitu ya. Termasuk yang saat ini belum diputus, nomor 90 dan 91. Umur tetap 40, dan atau pernah sebagai kepala daerah, itu juga belum diputuskan. Kalau melihat subtansi dan kecendungannya, rasa-rasanya ini ditolak oleh makam-makam konstitusi. Artinya ada bedanya, apa bedanya tadi yang sudah diputuskan ditolak, penyelenggara negara, dan juga kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah? Ini nanti dijawab Mas Hadi setelah usai jeda berikut ini.